Jengki Jengki, kenapa toh kita berhenti di tempat seperti ini? Kenapa wajahmu seperti melihat hantu? Shhh, diam Aku sedang mengintip anak-anak sekitar sini Kenapa memang? Di daerah sini sering terjadi pelemparan batu ke arah kereta Anak-anak itu yang melempari Shhh, jangan kencang-kencang, nanti ketahuan Kamu yakin? Anak-anak desa ini yang melempari? Yakin, yakin banget Aku pernah memergoki, aku pernah dilempari, aku kejar Eh, mereka lari masuk desa, mana bisa aku mengejar sampai ke kampung-kampung Pusen banget sih, kenapa mereka melempari kereta yang tidak berdosa? Ya, itulah Aku kira memang iseng Tapi, itu kan tindakan kriminal Ya, memang kriminal Tapi, lagian mereka tidak tahu Nah, tugas kita memberi pelajaran dan pengertian kepada mereka Tugas kemana, Pak Biggi? Ini, tugas ke Bandung Kalau Pak Joko? Kalau saya rutin, Pak Urusan dalam kota Ngangkut penumpang Hehehe Kalau penumpang kota, pasti sopan-sopan ya, Pak Hehehe Bikin pusing, Pak Sudah berkali-kali diperingatkan, tetap saja naik ke atap kereta Waduh Apa tidak takut orang-orang itu? Pak Orang sekarang tidak ada takut-takutnya, Pak Mati sia-sia juga tidak takut Ayy, herat, Pak Dikiranya Superman mereka itu Hehehe Yah, bersabar sajalah, Pak Namanya juga tugas Biar yang lain-lain dipikirin orang-orang besar Sabar sih, sabar, Pak Tapi badan ini rasanya mau copot semua habis kerja